assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di desain crossbreed farm jadi di video kali ini kita lanjutkan video yang kemarin yang kemarin kita itu ya apa kita buat video tentang itu mau upgrade farm di desain crossbreed terus sekarang alhamdulillah udah jadi semuanya tanknya udah kita masukin tapi beberapa ada dua buah tank belum masuk ya soalnya tempatnya belum ada tempatnya belum ada tapi nanti next kita bakal ada apa tambah tempat lagi di yang di sana yang di farm lah bagus untuk breed nanti yang untuk pekan-pekan progresan kita cari tempat lagi ya ini bisa di sebelah rumah sini kita buat tapi untuk kalau untuk rakyatnya kemarin saya ada harus 3 meter untuk tambah tank progresan 3 meter sama 2 meter jadi kita kasih tank 30-30-50 untuk progresannya ya dan terus teman-teman yang mau lihat seperti apa sekarang farm tesen crossbreed bisa langsung kita ke sana kita jangan lupa ini teman-teman yang mau progresikannya wajib coba balet ini balet rekomendasi ini balet 7D balet 7D dia ada tiga macam ada yang profesional grooming baby grooming yang pengen buat ngebreed pake breeder pro terus yang pengen apa untuk pertumbuhan pake superior pro yang ada 4 macam ya jadi teman-teman nanti kalau mau progresikan bisa pakai parat sempurna ini sangat recommended soalnya saya udah coba sendiri ya udah coba sendiri tinggal teman-teman nanti butuhnya yang mana nanti ikan kecil bisa pakai bagi grooming size agak gede bisa pakai original grooming yang yang pengen buat ngebreed pake breeder pro terus yang pengen apa untuk pertumbuhan pake superior pro ya tinggin itu dulu ayo kita simak ke sana sekarang seperti apa-apa ya ya jadi seperti ini perubahan pemnya ini kita nambah dua tank satu meter masuk ke sini tank dua meter ini tambah ini suduanya untuk bridging ya ini tank untuk bridging karena kita bakal kedatangan female lagi kemarin ada dua female kita barusan ngambil dari pembuluhan serian trockball series trockball series ini ada dua ikan disini makanya nanti kita mau bridge disini karena tempatnya belum muat ya tempatnya belum muat kalau masih ada tank satu lagi ukuran 70 cm itu nanti bakal kita masukin juga disini kalau ikan-ikannya belum isi ya belum isi karena belum pada datang juga yang jelas yang bakal datang waktu sempat ini ada female dari Vila female dari Vila bakal datang disini terus ini ikan yang kemarin dan ini ada satu tank ini ikannya baru berangkat ke Semarang lagi itu apa namanya mencari bakat mencari bakat pembuktian julia jika teman-teman mau lihat besok bisa download aplikasi aqua world terus daftar dulu di sana login terus cari nominasi penjual masuk ke menu penjualian terus klik nominasi klik yang paling atas paling atas itu nanti terus cari FMC kelas primarkin C cari ikan nomor 141 itu punya tank ke bridge ya tuh teman-teman mau lihat ya ini seperti ini perubahannya ini mau kita tambah lagi lah muat soalnya masih ada tank juga di bawah tempatnya nggak memadai ya jadi mungkin kita besok akan tambah tempat di sana yang disini khusus untuk pump ya khusus untuk pump seperti itu ya seperti ini perubahannya cuma memasukkan tank nanti-nanti ikan-ikan baik datang juga seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai ya jadi itu perubahan yang kita tambahin di home desain crossbridge ya nambah tank nambah dukungan sebab ada lagi video kita update perkembangan dikat-dikanya sama ikan lain apa yang yang akan nambah di design crossbreed tadi itu videonya ini kita buat model captor aja ada yang kemarin captor 1 ini captor 2 jadi mungkin segitu dulu videonya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe maju terus selamat menikmati